Sedikit saja mungkin Pak saya penasaran nih kalau di film-film flik cinema itu lebih banyak lokal atau internasionalnya ya Pak ya? Sebetulnya sama ya seperti cinema-cinema yang lain. Tapi berapa persen mungkin proporsinya lokal dan internasional perbandingannya Pak? Jadi kalau itu again baliknya ke area. Oke beda-beda. Contohnya di Peak itu sukanya film Hollywood. Jadi kita masukin film Indonesia dan selalu kita masukin tapi kurang laku. Satu dua adalah yang laku, lumayan laku ya. Tapi rata-rata flop untuk di Peak karena mereka very Hollywood centric. Jadi untuk jawab pertanyaan Ibu itu saya kira 90 persen mungkin 95 persen 5 persen Indonesia. Tapi kalau di Bekasi itu kebalikannya. Di Bekasi itu suka sekali film Indonesia. Maka kita juga akan pump in lebih banyak jam tayang film Indonesia. Tapi itu pun saya lihat udah mulai berubah. Orangnya mulai ke Hollywood juga di berat ke Hollywood. Mungkin terakhir nih Pak inovasi apa lagi akan dikeluarkan oleh flik cinema di tengah persaingan ketat? Dan apa sebenarnya harapan flik cinema sendiri di industri bioskop tanah air Pak? Kalau inovasi mungkin ini bukan inovasi tapi kita akan beroperasi lebih ramah lingkungan. Jadi contohnya... Eco-friendly berarti ya Pak? Eco-friendly. Jadi contohnya pada akhir tahun ini rencana kita untuk customer-nya kita itu bawa tumbler sendiri. Kita hanya jual isinya supaya kita mengurangi penggunaan plastik cup, sedotan plastik, plastik lid kayak gitu akan hilang. Kita akan minta mereka bawa tumbler sendiri. Kalau lupa oke kita ada paper cup tapi paper cupnya pun yang recyclable. Ini kan jadi bioskop pertama yang eco-friendly sepertinya. Atau sudah ada yang mulai? Belum ada sih. Belum ada. Memang kita mau yang pertama. Tapi bukannya untuk sok-sokan gitu. Tapi memang I think we need to pay attention to our environment. Sudah gawat gitu. Terima kasih.